Sungguh ironis kisah bocah 15 tahun bernama Rituan di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menjadi kulis rabutan demi sesuap nasi untuk bertahan hidup sehari-hari. Rituan merupakan warga Ranteada Lembang Paku, kecematan Masanda, Tanah Toraja yang hidup di bawah ambang batas kemiskinan. Ia ditinggal pergi ke dua orang tuanya sejak bayi. Remaja malang yang baru saja lulus dari SMP Negeri 1 Masanda itu terpaksa kerja serabutan karena tante tempatnya menggantungkan nasib juga hidup pas-pasan. Meski begitu, keadaan Rituan yang hidup dalam keterpurukan luput dari perhatian pemerintah. Rituan mengerjakan apa saja selama bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Terkadang ia membawa rumput untuk makanan kerbau orang. Di hari libur, ia menjadi kulis bangunan. Keadaan semakin tidak memihak dan menyulitkan Rituan saat data dirinya dinyatakan bermasalah sehingga bantuan program keluarga harapan tidak bisa dicairkan. Ia pun bingung akan melanjutkan pendidikan ke bangku SMA Negeri atau tidak karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung. Saat ini, Rituan tinggal bersama saudara neneknya yang berusia senja bernama Aser Adam di gubuk berukuran 4x5 meter. Ia sebagai penggembala kerbau di sana. Meski begitu, keadaan tak menyerutkan semangatnya menempuh pendidikan. Setiap hari, ia berjalan kaki sepanjang 8 km ke sekolah. Rituan berangkat pukul 4 Wita dari Ratiada dan tiba di sekolah di daerah Polo Masanda pada pukul 7 Wita.